Tajam, suara yang sudah lama hilang terdengar di benak Chen Hao, dan bahkan suara ini tidak bisa tidak memuji. Sungguh mengejutkan bahwa Chen Hao bisa menyelinap ke dalam parit yang sangat padat dengan begitu mudah tanpa menggunakan energi sama sekali. Apakah kamu yakin bisa mengunci aura Xiao Wu dan Xiao Mu? Jangan khawatir, meski aku lemah sekarang, kepekaanku tidak akan melemah sama sekali. Ini adalah kemampuanku untuk makan. Jangan tanya, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu, dan aku tidak bisa menjawabnya. Selain itu, dibutuhkan banyak uang untuk berkomunikasi dengan Anda sekarang. Anda memiliki pikiran yang hebat, dan segel formasi benda itu terlalu kuat. Setelah Anda mengendalikannya, Anda secara alami akan memahami bahwa saya harus menggunakan induksi untuk berkomunikasi dengan Anda. Ketika Chen Hao ingin menanyakan pertanyaan di dalam hatinya, makhluk lain di benaknya berbicara lebih dulu. Setelah berbicara, Chen Hao dengan jelas merasakan bahwa pikiran kedua orang itu terputus lagi. Hanya ada sedikit fluktuasi dalam pikirannya, seperti fluktuasi yang membimbingnya maju ketika dia menemukan obat mujarab. Selain itu tidak ada nafas. Benda itu, ada apa? Apakah itu juga ada dalam pikiranku? Atau apakah lelaki tua ini tersegel di dalamnya? Chen Hao berpikir dalam hati. Meskipun lelaki tua itu tidak menjawab pertanyaannya, kata-katanya mengungkapkan informasi yang membuat Chen Hao terkejut dan tidak berdaya. Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua itu bukan satu-satunya yang ada di pikirannya, ada juga keberadaan yang lebih kuat yang menyegelnya. Jika Anda ingin mengungkap misterinya, Anda hanya bisa melakukannya ketika Anda sudah benar-benar kuat. Sekarang sepertinya tidak ada harapan lagi. Anda tidak bisa merasakan sesuatu yang abnormal dalam pikiran Anda, jadi bagaimana Anda bisa memahami apa yang ada. Untuk sementara menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya, Chen Hao mengandalkan fluktuasi dalam pikirannya untuk segera menyelam ke dasar parit. Pikirannya terus-menerus merasakan perubahan di dalam air, dan dia mengumpulkan seluruh energinya seperti ikan dan sama sekali mengabaikan kepadatan yang mengerikan tersebut. Air sungai juga mendapat manfaat dari keterampilan mengukir unik yang diajarkan ayahnya kepadanya. Sebagai pedang, dia menyatu dengan segala sesuatu di dunia. Pada saat ini, Chen Hao, seperti pisau di tangannya, menemukan lintasan kehidupan dan tekstur air. Wuss! Airnya beriak sedikit, dan Chen Hao menyelam semakin dalam. Yang mengejutkannya adalah, dipandu oleh fluktuasi dalam pikirannya, parit kecil itu seperti jurang maut. Setelah meliuk-liuk sejauh seratus kaki, dia memasuki gua bawah air, gua bawah tanah ini seperti naga panjang yang melingkar di bawah tanah, berkelok-kelok dan berputar, terus bergerak ke bawah dan menuju kota. Pori-pori Chen Hao di sekujur tubuhnya telah terbuka, dan dia mengandalkan sepenuhnya pada pernapasan internal Sang Master untuk menyerap aura langit dan bumi di dalam air. Chen Hao sedikit terkejut dengan air ini energi langit dan bumi di tubuhnya menjadi semakin kuat. Ini bukan hanya sekedar kultivasi, tetapi membuat Chen Hao merasa seperti sedang berlatih. Potongan energi langit dan bumi dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya dengan pernapasan pori-pori di sekujur tubuhnya, dan dia mengira dan Tian sedang berkumpul. Chen Hao tidak bisa merasakan tenaga sama sekali, dan kekuatan fisiknya menjadi semakin melimpah. Tetapi, ketika Chen Hao merasa seolah-olah dia berada beberapa kilometer lebih dekat ke pusat kota kuno, dan gua air bawah tanah tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih lebar, tubuh Chen Hao yang bergerak maju seperti ikan yang berenang tiba-tiba membeku. Bang-bang, ketuk bang, desis. Suara patah tulang dan robeknya daging datang dari tubuh Chen Hao, dan warna air merah darah di sekitar Chen Hao tiba-tiba menjadi lebih gelap. Itu darah Chen Hao. Chen Hao bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Tekanan mengerikan meremas setiap inci tubuhnya dari segala arah. Di bawah kekuatan yang tak tertahankan itu, Chen Hao dengan jelas merasakan tubuhnya hancur setiap inci. Hampir seketika, tulang-tulang di sekujur tubuhnya hancur di tempat yang tak terhitung jumlahnya, dan otot, tendon, dan bahkan setiap sel sepertinya diremas menjadi bubuk. Semacam rasa sakit yang parah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, Chen Hao hampir kehilangan kesadaran dalam sekejap. Jika Chen Hao dilihat oleh Helian Wuzi dan Mo Yuyi saat ini, mereka akan ketakutan setengah mati meringkuk erat dan terjepit menjadi bola daging. Kepala, lengan, kaki, dan tubuh mereka menyusut seluruhnya menjadi bola, dan daging serta darah mereka kabur. Apakah ini masih mungkin? Gunakan tubuhmu sebagai pisau. Tidak ada masalah dengan ini. Jika Anda berada di dunia luar, jika Anda meletakkan benda apapun di depan Anda, dan Anda tidak memahami lintasan dan tekstur asal-usul kehidupannya, jangan gunakan pisau itu. Tetapi pada saat ini, sifat air ajaib dan aneh ini tiba-tiba berubah. Chen Hao terperangkap di dalamnya sebelum dia sempat memahami lintasan aslinya. Berapa meter kedalaman air saat ini? Air ini memiliki kepadatan yang sangat tinggi, tekanan mengerikan seperti apa yang akan terjadi. Terlebih lagi, tekanan air yang sangat menakutkan ini tampaknya dipenuhi dengan energi yang lebih kuat, dan Chen Hao telah mengumpulkan Yuan Li dan kekuatan mentalnya, mengandalkan sepenuhnya pada menangkap lintasan dan tekstur asli untuk bergerak maju. Nak, bangun, bangun. Tetap terjaga dan kumpulkan kekuatan. Keberadaan misterius dalam pikiran Chen Hao sangat menakutkan saat ini. Bahkan dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia hanya merasakan bahwa ada jalan berkelok-kelok di bawah kota kuno Xuanhuang, dipenuhi dengan energi spiritual langit dan bumi yang kuat. Ujung terakhir dari jalan itu adalah inti dari kota kuno itu agung dan kuat. Dia yakin itu ada di sana. Karena itu, dia tidak ragu untuk berkomunikasi dengan Chen Hao dalam keadaan lemah dan membiarkan Chen Hao masuk melalui pintu masuk yang dia rasakan. Tapi dia tidak mengetahui situasi spesifik dalam perjalanannya. Ketika Chen Hao baru saja melompat ke parit, dia merasa bahwa dia salah. Karena air dengan kepadatan tinggi, bagaimana Chen Hao bisa menyelinap masuk. Tapi saat itu, Chen Hao memberinya kejutan. Dia menyelam dengan mudah dengan cara yang dia tidak bisa mengerti. Saat itu, dia masih terkejut. Tapi sekarang, dia terkejut dan menyesal. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya tidak membiarkan Chen Hao datang. Namun sudah terlambat, dalam keadaan panik, ia harus mengumpulkan seluruh kekuatan mentalnya dan berteriak di benak Chen Hao seperti genderang di malam hari dan bel di pagi hari. Dia tahu betul bahwa begitu Chen Hao kehilangan kesadaran, Chen Hao akan tinggal di sini selamanya, dan kesempatan yang telah dia tunggu selama bertahun-tahun akan menjadi penantian yang lama lagi, bahkan mungkin lebih lama lagi. Rasa sakit yang hebat dan perasaan berada di ambang kematian langsung memenuhi pikiran Chen Hao. Kesadaran Chen Hao akan runtuh dalam sekejap. Tanpa pengalaman pribadi dari rasa sakit yang parah seperti ini, orang tidak akan pernah tahu betapa menakutkannya itu, kecuali Chen Saraf Hao yang kuat dan dia memiliki obsesi yang kuat untuk bertahan hidup, tetapi pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan jejak kesadaran terakhirnya. Dia tidak sadar, dan dia bahkan tidak mendengar keberadaan misterius dalam pikirannya yang memenuhi hatinya dan berteriak keras saat senja dan pagi hari, karena dalam kilatan petir, dia sudah tahu kenapa kamu menderita sakit ini. Menyadari, hanya dengan menggunakan kecepatan tercepat untuk benar-benar memahami air yang tiba-tiba berubah sifatnya, kita dapat menangkap lintasan dan tekstur aslinya. Hanya dengan cara inilah tekanan mengerikan di sekitar kita bisa hilang. His, ses, suara otot, tulang, dan bahkan sel yang pecah masih terngiang-ngiang di tubuh Chen Hao, tetapi semangatnya sangat kental saat ini. Semua rasa sakit sepertinya dikeluarkan secara paksa dari pikirannya, dan beberapa hanya persepsi. Berhati-hatilah, sepenuh hati, dan pahami. Kedengarannya seperti cerita yang panjang, tetapi sebenarnya itu hanya sesaat. Tetapi bagi Chen Hao dan makhluk misterius di benaknya, momen ini terasa seperti satu abad. Mendesis, akhirnya, ketika tubuh Chen Hao dikompresi hingga benar-benar tidak berbentuk dan hampir runtuh sepenuhnya, tekanan mengerikan itu akhirnya menghilang dengan kesadaran Chen Hao, dan tubuh Chen Hao yang telah menyusut menjadi bola daging tiba-tiba terentang, tetapi tidak lagi dalam wujud manusia. Jika bukan karena meridian yang lebih keras dan kuat yang menghubungkannya, saya khawatir itu sudah hancur sekarang. Demikian pula, jika tubuh fisik Chen Hao belum sepenuhnya melampaui kategori manusia, saya khawatir dia akan sepenuhnya tamat. Meski begitu, Chen Hao hanya memiliki setengah nafas tersisa. Dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya yang terluka parah. Tulangnya hampir patah seluruhnya, dagingnya terkoyak di banyak tempat, andalamnya bahkan terjepit dan patah, dan darahnya hampir terkuras. Koma, nak, tunggu, tunggu. Kamu tidak bisa mati, teriak keberadaan misterius satu demi satu. Aku tidak bisa mati. Aku tidak akan pernah mati. Kesadaran Chen Hao yang tersisa sepenuhnya terkunci pada kesadaran ini, dan dia berkata dengan tegas di dalam hatinya. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, tetapi pada saat ini, dia memisahkan sinar pikiran untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi yang kental di dalam air, bertarung dengan dewa kematian. Rasa sakit hebat yang tak terlukiskan menghantamnya terus-menerus seperti gelombang. Chen Hao tidak hanya harus menahan rasa sakit parah yang hampir menenggelamkannya, tetapi juga harus mengunci lintasan dan tekstur asli air kolam, dan juga memobilisasi sedikit vitalitas. Dia telah pergi. Tempat kesadaran menyerap aura langit dan bumi di kolam untuk menyembuhkan. Jika salah satu dari tiga tautan itu salah, itu berarti Chen Hao akan mati. Faktanya, jika bukan karena fisik Chen Hao yang tidak normal, Helian Wuzi dan Mo Yuyi pasti sudah lama mati. Tapi tubuh non-manusia Chen Hao diam-diam tertahan di dalam air, pulih dengan sangat lambat. Suatu hari, dua hari, tiga hari, sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Di masa lalu, dibutuhkan waktu kurang dari satu hari bagi Chen Hao untuk pulih sepenuhnya dari cedera serius di tubuhnya, tetapi kali ini, butuh sepuluh hari untuk memperbaiki tulang Chen Hao yang patah, daging yang robek, dan andalam yang hancur. Selesai, Chen Hao akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Desis, desis, saat dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Chen Hao tiba-tiba duduk bersilah. Energi spiritual langit dan bumi yang kental di kolam segera mulai mengalir ke tubuhnya dengan kecepatan 10 atau 100 kali lipat cahaya meluap dari tubuhnya. Warna ini, jelas lebih baik dari Yipin Kaisar bela diri telah semakin dalam. Tidak hanya itu, tetapi ada juga kekuatan spiritual yang murni dan kental di sekitar tubuh Chen Hao, perlahan bergabung dengan energi coklat, secara bertahap membentuk perisai aura pelindung tubuh yang cerah untuk pertama kalinya tubuh Chen Hao keluar dari air kolam. Koma, panggilan, merasakan keadaan Chen Hao dan keberadaan misterius dengan hati yang menggantung, dia akhirnya menghela nafas panjang pada saat ini. Untungnya, orang lain akan dikutuk. Jiwa anak ini ternyata sangat kuat setelah fusi. Titik-titik, sepertinya aku harus melakukan sesuatu untuknya. Nyawanya jauh lebih penting daripada memulihkan nyawaku sendiri. Ah, setelah dia menjadi lebih kuat, belum terlambat bagiku untuk pulih. Selama dia memiliki hati nurani, dia tidak akan menderita kerugian apapun. Tunggu aku, aku adalah roh pedang pemburu harta karun yang super. Namun, dunia ini tampaknya jauh lebih kuat dan ajaib dari yang kubayangkan. Aku khawatir hanya ketika dia memiliki kekuatan untuk mengaktifkan benda itu dia bisa benar-benar diandalkan dalam hal ini. Bukannya kita tidak bisa membiarkan dia mengambil risiko untuk saat ini. Lebih baik bermain aman daripada mati muda. Koma, bang, bang, bang. Hari 11, ketika Chen Hao mendapatkan kembali kendali atas tubuh fisiknya dan berlatih di tempat sepanjang hari, dia akhirnya pulih sepenuhnya. Jika Anda selamat dari bencana, Anda akan diberkati kelak. Yang menggerahkan Chen Hao adalah setelah hampir kehilangan nyawanya dalam situasi berbahaya ini, budidaya seni bela dirinya benar-benar menembus dua lapisan penghalang tanpa terlihat, mencapai puncak kaisar bela diri tingkat ketiga, dan kekuatan mentalnya bahkan menembus beberapa lapisan penghalang, sebenarnya telah dipromosikan ke titik di mana dia setara dengan prajurit, puncak Yi Huang kelas 3. Sebuah kekuatan yang kuat memenuhi tubuh Chen Hao, melonjak. Terobosan luar biasa ini membuat Chen Hao tidak mampu menahan kegembiraan dari kekuatan yang melonjak setelah menyelesaikan temper. Telapak tangannya langsung menembakkan bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, dan tiba-tiba, air kolam yang sunyi seperti a gunung runtuh, dengan ledakan terus-menerus dan gelombang air yang bergejolak. Pada saat ini, Chen Hao telah menarik diri dari pemahaman lintasan dan tekstur asli, dan sepenuhnya mengandalkan aura pelindung tubuh untuk menahan tekanan air yang menakutkan. Ada baiknya untuk diintegrasikan ke dalam lintasan dan tekstur aslinya, tanpa kehilangan energi, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tetapi saat ini, Chen Hao lebih cenderung pada kekuasaan absolut. Hanya kekuatan absolut dan kekuatan sejati yang dapat mencegah situasi mendekati kematian terjadi lagi. Hanya kekuatan absolut yang bisa mengatasi perubahan mendadak. Um, setelah ventilasi singkat, Chen Hao merasa segar, dan ki pelindung tubuh yang diangkat sangat kuat. Perpaduan kekuatan Yuan dan kekuatan spiritual Kaisar Beladiri tingkat ketiga dan Kaisar Yi tingkat ketiga melampaui miliknya dunia berkali-kali. Tidak perlu sama sekali, Chen Hao dapat dengan mudah menahan tekanan air mengerikan yang hampir membasminya jika dia bisa melakukan apapun. Tetapi pada saat ini, Chen Hao sedikit mengernyit, karena fluktuasi dalam pikirannya ternyata adalah arah dari mana dia datang. Nak, kembalilah. Tempat ini masih ratusan mil jauhnya dari inti. Semakin jauh ke dalam, akan semakin berbahaya. Jika ini terjadi lagi, aku khawatir kamu akan mati. Merasakan keadaan Chen Hao, makhluk dalam pikirannya harus berkomunikasi dengan Chen Hao lagi dan berkata, Jika kamu tidak memasuki sarang harimau, kamu tidak akan mendapatkan anaknya. Berhentilah bicara omong kosong. Sekarang kamu di sini, tidak ada alasan untuk kembali. Apakah kamu ingin aku menyianyiakan lebih dari 10 hari? Terlebih lagi, aku sangat menyukai bahaya seperti ini. Chen Hao tiba-tiba dia berkata dengan tegas, suaranya tidak hanya tanpa rasa takut, tetapi juga bersinar dengan keyakinan dan kegembiraan yang kuat. Batasi, melampaui batas anda sendiri, dan hanya dalam situasi hidup dan mati yang nyata adalah cara terbaik. Chen Hao mampu meningkat ke level ini dalam lebih dari 10 hari, siapa yang bisa. Chen Hao percaya bahwa tanpa krisis hidup dan mati ini, dia tidak tahu kapan dia akan mencapai ranah kaisar bela diri kelas 3 dan kaisar Yi. Level kaisar berbeda dengan level master, setiap level membutuhkan energi yang sangat besar, apalagi tubuh fisik Chen Hao lebih istimewa dari orang biasa dan membutuhkan lebih banyak. Selain itu, Chen Hao juga merasa bahwa setelah mencapai tingkat kekaisaran, akan membutuhkan waktu baginya untuk memahami hambatannya, dan hambatannya pasti akan menjadi lebih sulit seiring berjalannya waktu. Jika tidak, Yun Zhu kecilnya tidak akan bisa menjadi marsial kaisar. Ada alam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kaisar bela diri kelas 9 hanya memiliki kepala, tamu, dan tetua dari beberapa keluarga besar. Kaisar bela diri tidak hanya memiliki liran, Xiao Lao, Del. Oke, ini keputusanmu. Aku hanya mendeteksi roh pedang, dan aku hanya bisa merasakan arah harta karun itu melalui kelainan aura langit dan bumi, tapi aku tidak punya cara untuk mengetahui situasi spesifiknya. Nanti mungkin lebih berbahaya, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Hem, apakah kamu roh pedang pemburu harta karun? Uh, ya, oke, aku sangat lemah. Pedang eksplorasi tiba-tiba menghilang ke dalam pikiran Chen Hao dan mulai berkomunikasi melalui induksi lagi. Koma, gua bawah tanah, yang telah menjadi sangat luas, sekarang tampak seperti istana kristal. Pilar-pilar batu besar berdiri di dalamnya, seperti labirin bawah air. Ada beberapa pintu masuk yang lurus dan berwarna merah darah sangat jernih, tidak ada lumpur di dasarnya, batuannya keras dan datar. Mengandalkan induksi dalam pikirannya, setelah maju lebih dari 10 km, sebuah pintu logam yang tertutup rapat muncul di mata Chen Hao. Di atas pintu itu tergantung sebuah pelakat yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, yang terpelihara dengan baik. Tanpa kerusakan, keempatnya besar karakter yang diukir dalam naskah abadi mengejutkan Chen Hao. Tanah Padat Suanhuang Tanah Rahasia Suanhuang Titik-titik Tanah Rahasia Suanhuang Saya pikir ini adalah akar dari kota kuno Suanhuang. Kota kuno Suanhuang membantu untuk memahami lima elemen akar spiritual, dan itu pasti terkait erat dengan tempat rahasia ini. Mungkin sumber dari lima elemen akar spiritual ada di tempat rahasia ini di antara mereka. Chen Hao diam-diam berkata dengan penuh semangat, dan pada saat yang sama, dia mengorbankan seluruh energi tubuhnya dan tiba-tiba menembakkan telapak tangannya. Bang, saat kekuatan kekerasan Chen Hao membombardir pintu logam, suara keras yang tumpul terdengar. Tiba-tiba, cahaya biru sedingin es bersinar dari atas pintu. Desis, desis, kekuatan yang tak tertandingi menghantam Chen Hao. Boom-boom-boom. Chen Hao terkejut, matanya tiba-tiba menyusut, sosoknya meledak, dan dia dengan kasar melepaskan kekuatan spiritualnya dan Yuan Li, menyerang telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Meski begitu, cahaya biru menakutkan yang seperti cahaya pedang masih membanjiri tubuh kuat Chen Hao. Aura pelindung tubuh pecah setiap inci. Untungnya, serangan ini hanya berupa gelombang. Setelah cahaya biru menghilang, Chen Hao dipenuhi keringat dingin, dan dia sangat terkejut. Jika Chen Hao tidak mengalami ilusi, dan ilusi itu adalah serangan cahaya pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, kali ini saja, dia akan mengalaminya, langsung hancur. Serangan yang sangat kuat, tahukah kamu apa yang terjadi? Chen Hao bertanya dalam benaknya. Dia tahu bahwa meskipun pria itu bersembunyi sekarang, dia pasti memperhatikannya. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti ini. Tidak mengerti, bukankah kamu yang membantuku memahami arti sebenarnya dari ilmu pedang selama periode ini? Ku bilang, aku hanyalah roh pedang pemburu harta karun. Awalnya, aku hanya bisa disebut roh pemburu harta karun. Aku tidak mengerti arti sebenarnya dari ilmu pedang. Seharusnya itu disebabkan oleh hal itu. Benda apa itu? Chen Hao bertanya dengan cemberut. Saya hanya dapat memberi tahu Anda bahwa itu adalah harta spiritual kuno. Ketika Anda cukup kuat, Anda secara alami akan mengetahuinya. Jangan bertanya. Namun, meskipun saya tidak memahami mekanisme pintu ini, saya tahu bahwa apapun mekanisme ada cara untuk membukanya, terutama yang bersifat ini. Anda biasanya perlu menggunakan energi yang sesuai untuk mengaktifkan formasi di dalamnya. Anda harus mempelajarinya dengan cermat. Karena ini adalah tanah rahasia Xuanhuang dan memiliki akar spiritual lima elemen, saya khawatir itu adalah suatu keharusan. Dibutuhkan sedikit pemahaman tentang lima elemen, dan Anda sudah memiliki apa yang diperlukan. Koma, agensi tersebut tidak asing dengan mantan Chen Hao, dan IQ-nya sama sekali tidak menjadi masalah baginya. Namun di masa lalu di bumi, formasi tersebut hanyalah sebuah keberadaan yang legendaris. Meskipun Chen Hao telah menemukan relik yang tak terhitung jumlahnya, karena berbagai alasan seperti kematian biksu duniawi dan kurangnya energi spiritual di langit dan bumi, tidak ada bentukan dalam relik tersebut. Sekalipun pernah ada, relik tersebut menjadi tidak berguna objek tanpa kekuatan apapun. Chen Hao hanya berpikir sejenak dan menemukan alasannya. Apakah itu kekuatan yuan, kekuatan spiritual, atau lima elemen, yin dan yang, del. Ia tidak lebih dari energi dengan atribut dan kualitas yang berbeda. Pengoperasian formasi apapun memerlukan energi sebagai pendukung, dan kekuatan serta efek yang ditampilkannya adalah cara penggunaan kekuatan. Setelah mengetahui hal ini, Chen Hao dengan hati-hati mendekati pintu lagi dan mulai berpikir dengan hati-hati dan mencoba. Chen Hao, yang tenggelam dalam misteri formasi dan mekanisme, tidak tahu betapa menakutkannya apa yang dia lakukan saat ini bagi orang biasa. Bahkan guru kuno yang meninggalkan rerun dewa kota kuno Suan Huang tidak dapat membayangkan bahwa seseorang akan mendekati akar dari akar spiritual lima elemen dengan cara yang sepenuhnya bertentangan dengan niat aslinya. Koma, seperti yang ditebak oleh roh pedang pemburu harta karun, setelah Chen Hao menemukan pusat mekanisme gerbang, dia berhasil mendobrak gerbang dengan Suan Bingki. Katakanlah, itu berbahaya, tetapi Chen Hao menikmatinya, seperti yang pernah dia lakukan ketika dia menghadapi masalah penelitian, merasakan sakit dan kebahagiaan, menikmati kesenangan dan kegembiraan menyelesaikan level. Waktu ibarat air mengalir, berlalu begitu saja dari hari ke hari, dan dalam sekejap mata menjadi sebulan penuh. Malam, di kota kuno Suan Huang, di area dekat gerbang timur, dua sosok disembunyikan di kompleks bangunan terpencil dan bobrok. Pakaian mereka berlumuran darah dan lumpur, banyak retakan, dan bahkan wajah mereka pun gelap penampilan. Salah satu sosok yang duduk bersilah memegang pedang lebar di kedua tangannya. Ada banyak celah pada pedangnya. Dari pedang ini saja, dapat dilihat bahwa orang ini pasti pernah mengalami pertempuran mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Sosoknya sedikit gemetar jelas masih terluka parah dan dia sedang memulihkan diri dari cederanya melalui latihan. Dan sosok lain yang duduk bersilah, meski pangkemping, tetap tak bisa menyembunyikan sosok anggun dan eloknya. Aura dingin yang samar-samar menyelimuti tubuhnya. Meski nafasnya berat, ia tipis dan dalam jelas lebih baik daripada orang yang memegang pedang, tapi dia masih terluka. Panggilan, itu adalah malam yang gelap lagi, dan tidak peduli betapa engganya mereka berdua, mereka tidak dapat menghentikan malam agar tidak turun. Saat aura monster-monster itu diam-diam memenuhi udara, mereka berdua menghela nafas pada saat bersamaan dan membuka mata. Ayo pergi, setengah jam lagi, monster itu akan muncul. Kita melarikan diri dari Dongfangjun, tapi jika kita terus seperti ini, kita mungkin mati di tangan monster itu. Kamu tidak akan bisa bertahan lama. Helian Wuzi sangat halus tapi halus. Tapi suara khawatir terdengar, di wajah kecilnya yang tertutup tanah, hanya matanya yang masih jernih, namun dengan sedikit kelelahan yang luar biasa. Mau pergi kemana? Bos meminta kita menunggu di sini. Kita harus menunggu di sini. Kata Mo Yuyi lemah. Jelas sekali bahwa lukanya serius, tetapi suaranya sangat tegas. Kenapa kamu keras kepala seperti sapi? Bagus kalau bos meminta kita menunggu di sini, tapi dia tidak membiarkan kita mati di sini. Semua orang pergi ke area inti. Meskipun monster di sini adalah yang terlemah, bagaimana bisa kita berdua melawan? Di masa lalu, pasti akan ada lebih banyak monster yang datang malam ini daripada kemarin, dan mereka akan menjadi lebih kuat. Berapa lama kamu bisa bertahan? Ini, berhentilah bicara omong kosong dan ikutlah denganku. Ini masih terlambat. Ayo kita pergi ke daerah yang paling banyak orangnya. Memangnya kenapa jika Dong Fang Jun menemukanku? Aku tidak percaya. Dia berani melakukan apa saja padaku di depan orang lain, murid-murid. Ayo pergi. Helian Wuzi berkata dengan dingin. Selama sebulan penuh, mereka berdua hanyalah kaisar bela diri kelas 1. Meskipun kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada kaisar bela diri kelas 1 biasa di bawah pelatihan khusus Chen Hao, terutama mereka yang memahami dua atribut air dan es. Helian Wuzi bahkan lebih kuat, tetapi menghadapi serangan sekelompok monster tingkat kaisar, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak, terutama monster yang keluar di malam hari, yang menjadi lebih kuat setiap malam. Pada saat ini, keduanya terluka, dan Mo Yui bahkan terluka lebih parah. Oke, tapi jika bos keluar untuk mencari, gemuruh. Sebelum Mo Yui menyelesaikan kalimatnya, dia dan Helian Wuzi, yang masih duduk bersilah, melompat ketakutan di saat yang bersamaan. Tidak, Tepatnya, bukan mereka yang melompat, tapi mereka terkejut titik melompat. Yang mengejutkan mereka adalah seluruh kota fantasi kuno tampaknya mulai bergetar hebat, seperti gempa bumi, dengan suara gemuruh yang rendah dan menakutkan yang bergulir dari kedalaman tanah, terus menerus. Apa yang terjadi? Ketika mereka berdua menstabilkan tubuh mereka dan memikirkan ide ini, cahaya terang tiba-tiba muncul dari pusat kota kuno Suan Huang. Dalam sekejap, seluruh kota kuno fantasi bermandikan cahaya terang. Ah, mereka berdua melihat pemandangan ini dengan takjub, pikiran mereka berpacu. Sebelum datang ke kota kuno Suan Huang, semua murid mengetahui tentang situasi persidangan ini. Kota kuno Suan Huang berisi akar spiritual dari lima elemen, dan ini adalah peninggalan yang harus dikunjungi oleh murid baru dari Royal New Talent Hall setiap tahun. Ada banyak murid yang dapat memahami salah satu dari lima sifat unsur dan sifat turunannya. Ini hampir menjadi standar apakah seorang praktisi dapat dipromosikan menjadi martial saint. Tingkat kaisar, tingkat kaisar, tingkat zong, tingkat sekte, ribuan orang kembali ke sekte, generasi master. Untuk master yang telah mencapai tingkat sekte, Yuanli atau kekuatan spiritual mereka telah dikembangkan secara ekstrim, dan mereka dapat menciptakan keterampilan rahasia yang paling sesuai, mendirikan sekte, dan menyebarkan berita ke seluruh dunia. Namun untuk menjadi orang suci dalam tubuh fisik, syarat pertama adalah memahami energi lima elemen, untuk menembus belenggu tingkat klan dan maju ke tingkat suci. Guru tingkat suci, setelah memahami semua energi dari lima elemen, dapat menggerakkan lima elemen, memadatkan berbagai formasi kuat, memiliki kekuatan tertinggi untuk menghancurkan langit dan bumi, dan kemampuan untuk mengubah yin dan yang dalam konflik. Alam Dewa Beladiri Seperti yang bisa Anda bayangkan, pentingnya memahami energi lima elemen. Justru karena itulah Helian Wuzi dipilih oleh Fang Yuan. Dan sekarang, cahaya tujuh warna terang dari kota kuno Suan Huang adalah simbol mekarnya akar spiritual lima elemen. Tujuh warna muncul dan akar spiritual muncul. Menurut informasi yang mereka peroleh sebelumnya, meskipun kota kuno Suan Huang dapat memahami energi lima elemen, belum ada yang mampu mengaktifkan akar spiritual lima elemen di kota kuno Suan Huang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya inti kota kuno Suan Huang belum pernah dibuka. Dan pemandangan saat ini adalah pemandangan yang hanya akan muncul ketika rumah harta karun Suan Huang yang legendaris dibuka. Bagaimana Helian Wuzi dan Mo Yuyi tidak terkejut? Pernahkah seseorang menemukan rumah harta karun kota fantasi kuno? Cepat, ayo pergi! Kesempatan sekali seumur hidup, buruan. Tiba-tiba, tidak hanya Helian Wuzi dan Mo Yuyi, tetapi semua murid baru yang telah berlatih di kota kuno Suan Huang dengan panik mulai mendekati inti kota kuno tersebut. Rumah harta karun Suan Huang dibuka, dan semua orang tahu apa artinya ini. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan akar spiritual lima elemen, selama Anda memasuki rumah harta karun di area inti, Anda secara alami akan mendapatkan manfaat yang tak ada habisnya makan daging dan mereka minum sup, pasti panennya besar. Wus! Aliran cahaya berkedip-kedip, dan semua orang meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Para master yang telah berlatih di area inti, seperti Zhao Yunfei dari Istana Liang, Dongfangjun dari Istana Leng Yue, Bai Lian, Kaisar Beladiri kelas 9 dari keluarga Bai Li di Istana Hansing, dan Zuge Qingyun dari Provinsi Lancang, semuanya sangat luar biasa, bersemangat di ronde pertama. Dia bergegas dalam waktu singkat. Apa artinya rumah harta karun Xuanhuang dibuka? Ini adalah harta karun kuno. Lebih penting lagi, ia memiliki lima akar spiritual asli yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. Setiap akar spiritual berisi atribut dasar dan atribut turunannya. Ini adalah warisan Wu Xiang. Selama Anda memperoleh salah satunya, itu berarti Anda dapat mengontrol dan memahami energi atribut tersebut dan atribut turunannya, dan itu adalah energi asli, atribut tertinggi dan puncak dari lima elemen. Ini lebih murni dan lebih kuat dari apa yang disadari Chen Hao dan Helian Wu Zi di Gua Yuanling dan Gua Tianyuan. Dan para master ini adalah yang terbaik di antara semua murid uji coba. Ada total satu kaisar bela diri kelas 1 dan tiga kaisar bela diri kelas 9 di tiga ola. Bahkan Zhao Yunfei terkuat pun meraih dua, Dongfang Jun, Bai Lian, dan Suge King Yun. Semua orang bisa mengambilnya. Bagaimana bisa kamu tidak bersemangat? Koma, tujuh warna cemerlang memenuhi ruang antara langit dan bumi, seperti mimpi. Saat semua murid berkumpul dengan gila-gilaan menuju inti kota kuno Xuanhuang, aura monster yang mengintai siang dan malam menjadi semakin intens. Seolah tergoda oleh dibukanya rumah harta karun Xuanhuang, auman binatang buas yang menakutkan bergema di antara langit dan bumi. Kota kuno, yang sudah berguncang hebat, tiba-tiba mulai mengepul dengan debu dan asap monster tidak lagi berinteraksi dengan manusia. Bertarung, tetapi juga memilih untuk berkumpul di inti kota kuno. Kehidupan penuh warna, akar spiritual muncul. Bukan hanya semua murid aula pertunjukan baru yang gila, tapi juga para monster. Manusia mempunyai sifat kemanusiaan, dan hewan mempunyai sifat kemanusiaannya sendiri. Terutama monster yang bisa dipromosikan ke level kelima, yaitu level kaisar. Meski bukan manusia, mereka tetap membudidayakan makhluk dan memiliki kebijaksanaan manusia. Monster yang tinggal di rerun dewa kota kuno Xuanhuang secara alami mengetahui nilai rumah harta karun Xuanhuang. Siapa yang akan menyerah? Selain itu, semua orang tahu bahwa setelah rumah harta karun Xuanhuang dan akar spiritual lima elemen terbagi selama uji coba ini, rerun dewa kota kuno Xuanhuang juga akan hilang sepenuhnya. Karena fondasi yang menopang dan melindungi keberadaan kota kuno Xuanhuang adalah lima elemen akar spiritual di rumah harta karun Xuanhuang. Setelah akar spiritual tersebut hilang, rerun dewa kuno ini akan kehilangan perlindungannya dan secara alami akan menghilang bersama angin dan berubah menjadi debu. Koma, sinar cahaya warna-warni menyelimuti langit dan bumi, suaranya sangat menakutkan, dan gempa bumi yang bergemuruh terus berlanjut. Semua orang dengan putus asa meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya. Para praktisi yang sudah berada di area inti kota kuno tiba lebih awal di pusat kota kuno, istana besar yang tersegel yang belum pernah bisa diinjak oleh siapapun. Pada saat ini, satu demi satu sosok dan monster yang tak terhitung jumlahnya berdiri di depan empat gerbang istana, masing-masing membentuk sebuah kam. Tetapi tidak ada pertempuran, hanya mata yang panas. Mereka sedang menunggu, menunggu cahaya warna-warni yang menyelimuti seluruh istana menghilang. Setelah cahayanya menghilang, segel istana akan dibuka dan rumah harta karun Xuanhuang akan dibuka. Koma, istana inti, atau rumah harta karun Xuanhuang, memiliki total lima gerbang, dengan timur, barat, selatan, dan utara berhubungan dengan kayu, logam, api, dan air istana tengah mengatur bumi, dan gerbang bumi berada di intinya di atas istana. Di bawah cahaya tujuh warna yang terang saat ini, tidak ada yang bisa mencapai gerbang bumi. Gerbang Sifang adalah tempat berkumpulnya semua orang dan monster. Zhao Yunfei, Dongfang Jun, Bai Lian, dan Zuge Qingyun masing-masing memilih salah satu gerbang dengan pemahaman diam-diam dan berdiri di depan gerbang tanpa ragu-ragu. Terutama simen logam utama, Zhao Yunfei, kaisar bela diri kelas satu, memiliki sosok yang tinggi dan perkasa, memancarkan tekanan yang menakutkan mata hanya perlu disapu, orang yang ingin mendekat akan secara sadar berhenti. Dan Dongfang Jun, yang juga berdiri dengan bangga di gerbang selatan atribut api utama, dan tiga anggota keluarga Dongfang di sekitarnya, semuanya memiliki wajah arogan, dan mata mereka perlahan mengamati kerumunan. Awasi semuanya baik-baik, Dongfang Jun merendahkan suaranya dan berkata kepada tiga orang di sekitarnya. Ya, bos, kali ini, mereka pasti akan muncul. Itu belum tentu benar. Sial, kura-kura kecil itu bersembunyi di suatu tempat. Jika dia tahu kita ada di sini, dia mungkin tidak akan keluar. Bagaimana bisa, rumah harta karun Xuanhuang telah dibuka. Saya tidak percaya peluang apa ini. Mereka masih bisa menahan diri. Tunggu saja. Dongfang Jun dan yang lainnya berkata di lapangan bahwa dalam sebulan penuh, mereka bergegas ke kota kuno Xuanhuang secepat mungkin dan menunggu di gerbang utara untuk Chen Hao dan yang lainnya, namun mereka tidak menunggu sampai mereka bertanya kepada beberapa murid yang masuk gerbang timur. Belakangan, diketahui bahwa Chen Hao dan yang lainnya mungkin memasuki kota dengan cara yang aneh. Namun selama sebulan penuh, mereka belum menemukan Chen Hao atau tiga lainnya. Bagaimana mungkin Anda tidak mengalami depresi? Terutama dua orang yang lehernya dipotong oleh Chen Hao sangat marah hingga gatal-gatal karena marah. Cahaya tujuh warna yang terang sepertinya tidak ada niat untuk berhenti. Setengah jam telah berlalu dan masih belum melemah sama sekali. Pada saat ini, hampir semua pembudidaya dan monster mengelilingi rumah harta karun Xuanhuang, dan mereka semua tidak sabar. Dongfangjun dan yang lainnya, yang ditakdirkan untuk memasuki rumah harta karun secepatnya, menunggu dengan cemas sambil mencari sosok Chen Hao dan yang lainnya di tengah kerumunan, namun tidak menemukan apapun. Lagi pula, ada empat gerbang. Tidak pasti ke sisi mana Chen Hao dan ketiganya pergi. Jika mereka pergi ke tiga sisi lainnya, mereka tidak akan bisa melihatnya. Secara alami mudah untuk menemukannya sekarang, tetapi jelas rumah harta karun Xuanhuang jauh lebih penting daripada Chen Hao dan yang lainnya. Siapa yang tahu kapan rumah harta karun ini akan dibuka? Ini berpacu dengan waktu, dan Dongfangjun tidak ingin menunda. Koma, setengah jam kemudian, di gerbang timur atribut kayu utama, dua sosok yang terlihat lebih menyedihkan dari orang lain datang. Kedua wajah mereka gelap dan kotor, rambut mereka berantakan, pakaian mereka pangkemping, dan mereka jelas-jelas kotor terluka parah. Terutama salah satunya. Meski salah satu sosoknya terlihat hampir seperti pengemis cilik, namun sosok anggun dan eloknya masih terlihat samar-samar, dan matanya yang dingin tetap indah. Adik junior Xiao Wu, suara keterkejutan dan keterkejutan tiba-tiba terdengar. Zuge King Yun, kaisar bela diri kelas sembilan, menikmati kemuliaan dan status yang dibawa oleh kekuatan absolutnya. Dia, yang tampan dan agung, berdiri di depan gerbang timur rumah harta Karun Suan Huang dengan tangan di belakang tangan, menghalangi kerumunan yang ingin mendekat dengan matanya yang tajam. Satu-satunya yang bisa berdiri di sampingnya adalah 12 murid yang datang dari Provinsi Lancang dan mengikutinya bergabung dengan Istana Hansing. Ia memperhatikan setiap sosok yang ada di kerumunan, terutama yang baru datang. Karena dia juga mencari sosok cantik yang membuat jantungnya berdebar kencang. Meskipun saya tidak mengikutinya ke Istana Hansing, saya akhirnya bisa menemukan ketiga istana ini ketika mereka berlatih bersama. Sayangnya, dia gagal menemukannya di bulan ini. Tapi dia tidak menyerah, terutama karena rumah harta Karun Suan Huang akan segera dibuka. Dia yakin Chen Hao dan tiga orang lainnya pasti akan datang. Saat sosok Helian Wuzi dan Mo Yui muncul di matanya, dia sedikit mengernyit, apalagi setelah melihat mata indah dan dingin itu dengan jelas, dia bahkan berteriak kaget. Cepat, kemarilah, kakak senior. Bagaimana kamu melakukan ini? Suge King Yun bertanya dengan ekspresi prihatin. Tanpa mempedulikan perhatian orang banyak di sekitarnya, Xiao Wu, aku sudah menyuruhmu untuk mengikuti kakak senior ke Istana Hansing, tapi kamu tidak mendengarkan. Xiao Wu, apakah kamu terluka parah? Koma, mereka pantas mendapatkannya, mereka semua memintanya. Kakak senior King Yun memperlakukannya dengan sangat baik. Lihat dia seperti itu, bukankah dia lebih cantik? Bagaimana dia bisa layak untuk kakak senior King Yun? Yaitu, ketika Suge King Yun benar-benar langsung menuju ke arah Helian Wuzi dan Mo Yui, kedua murid perempuan yang juga berasal dari provinsi lancang mengungkapkan kecemburuan dalam kata-kata mereka dan berbisik. Koma, tidak apa-apa, terima kasih. Suge King Yun mengenali dia dan Mo Yui seperti ini, yang diluar dugaan mereka. Mengenai kekhawatiran Suge King Yun, meskipun Helian Wuzi tahu bahwa dia tertarik padanya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, Suge King Yun tidak memaksa dan mengancam seperti Dong Fang Jun. Oh, di mana Chen Hao? Kenapa dia tidak bersamamu? Setelah memasuki kota, dia berlatih secara terpisah dari kami, kata Helian Wuzi dengan santai. Bahkan dia dan Mo Yui tidak mengerti apa yang akan dilakukan Chen Hao. Saya hanya tahu bahwa Chen Hao menemukan sesuatu yang tidak normal. Anak ini sangat keterlaluan, kata Suge King Yun dengan sedikit cemberut. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa Helian Wuzi tidak memilih istana Hansing adalah karena Chen Hao, dan dia tentu saja tidak puas dengannya. Saudari muda Xiao Wu, Xiao Mo, rumah harta karun Suan Huang akan segera dibuka. Tetaplah bersamaku. Selama aku di sini, tidak ada yang berani merebut gerbang timur ini darimu. Tidak perlu. Ayo kita cari bosnya. Mo Yui berkata dengan acuh tak acuh sebelum Helian Wuzi berbicara. Setelah melihat ke arah Helian Wuzi, dia berbalik dan berjalan menuju pintu lainnya. Helian Wuzi melambai ke Suge King Yun dan mengikuti Mo Yui tanpa ragu-ragu. Suge King Yun terlihat malu. Bos, Chen Hao benar-benar menjadi bos mereka. Suge King Yun mengerutkan kening dalam-dalam, merasa sangat tidak nyaman saat melihat kedua orang itu pergi tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang salah dengan dirinya. Meskipun bakat Chen Hao luar biasa, apakah dia jahat? Apalagi sekarang, dia jauh lebih kuat dari Chen Hao. Apalagi Chen Hao baru berusia 13 tahun. Meskipun mereka lebih stabil dan dewasa dibandingkan teman-temannya, mengapa Mo Yui dan Helian Wuzi fokus pada anak kecil seperti itu? Koma, Xiao Mo? Bukankah baik mengikuti mereka? Dia tidak buruk. Tidak bagus. Dia memiliki pemikiran tentangmu dan pendapat tentang bosnya. Mo Yui berkata langsung. Setelah jeda sebentar, dia melihat ke arah Helian Wuzi dan melanjutkan Aku tahu, kamu menyukai bosnya. Oleh karena itu, kami tidak bisa terimalah bantuannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Helian Wuzi tiba-tiba melotot dan berkata dengan marah. Wajah kecilnya terasa panas. Untungnya, ada noda. Kalau tidak, saya tidak tahu betapa merahnya warnanya. Mo Yui menyeringai sangat jarang, menatap Helian Wuzi, dan langsung mengganti topik pembicaraan, berkata, apakah bosnya akan ada di sini. Helian Wuzi memelototi Mo Yui dengan tajam, tetapi setelah beberapa saat, dia masih membatalkan rencananya untuk berdebat dan berkata tidak. Jika dia keluar, dia pasti akan mendatangi kita. Dia seharusnya masih berada di dasar sungai. Kalau begitu kamu berjalan di belakangku. Ayo cepat ke pintu lain dan jangan bertemu dengan Dong Fang Jun dan yang lainnya, kata Mo Yui. Ya, cahaya warna-warni ini sepertinya mengandung kekuatan magis. Saya merasa pemulihan cederanya semakin cepat. Bagaimana dengan Anda? Aku juga. Ini seharusnya menjadi kekuatan dari akar roh lima elemen. Ayo pergi. Ayo cepat temukan pintu masuk dan pulihkan sebelum tidak ada rumah harta karun yang tersisa. Um, koma, setengah jam kemudian, cahaya warna-warni yang terang akhirnya mulai melemah perlahan. Kerumunan dan binatang buas yang sudah menjadi sedikit tidak sabar tiba-tiba menjadi gelisah dan mendekati empat gerbang satu demi satu. Getaran dan raungan yang datang dari tanah berangsur-angsur memudar saat cahaya warna-warni melemah. Gemuruh. Ketika cahaya warna-warni yang menyelimuti seluruh istana yang tertutup benar-benar menghilang, pintu yang tertutup itu tiba-tiba terbuka ke kedua sisi. Sudah aktif? Lakukanlah. Boom-boom-boom. Wuss. Dalam sekejap, siluet manusia dan binatang tampak seperti orang gila. Untuk sesaat, Yuanli bangkit dengan ganas, sosok yang tak terhitung jumlahnya mengerahkan kekuatan mereka, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke rumah harta karun. Zhao Yunfei, Dongfangjun dan empat tuan lainnya segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju inti istana. Meskipun mereka benar-benar ingin mengumpulkan semua rahasia dan harta karun di seluruh istana, itu jelas tidak mungkin, dan mereka hanya bisa mencari akar spiritual lima elemen yang paling penting. Adapun murid-murid dengan budidaya yang buruk, saat mereka memasuki rumah harta karun, mereka bertebaran ke segala arah. Daging? Pikir mereka, tetapi mereka ditakdirkan untuk tidak mendapatkannya. Oleh karena itu, cara paling praktis adalah mencari harta karun dan ramuan lainnya. Bahkan Helian Wuzi dan Mo Yuyi memiliki pemikiran yang sama. Koma, bukan begitu. Ini, saat mereka memasuki rumah harta karun, semua orang terkejut. Dari luar, sepertinya istana tertutup ini hanyalah sebuah istana raksasa yang panjang dan lebarnya 1 km. Melihat ke atas, warnanya sangat abu-abu sehingga saya bahkan tidak bisa melihat bagian atasnya. Dan di dalam istana, ada istana-istana kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang bahkan lebih besar lagi, hampir seperti kota besar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana jadinya seperti ini? Kebanyakan orang tentu saja heran dan tidak dapat membayangkan mengapa istana, kecil, bisa berubah menjadi kota sebesar itu. Namun murid dari tiga keluarga besar kerajaan Zinyuan, keluarga Zhao, keluarga Dongfang, dan keluarga Baili, menjadi sangat bersemangat. Hukum luar angkasa. Istana rumah harta karun hitam dan kuning ini sebenarnya berisi hukum ruang yang hanya dapat diringkas oleh dewa perang yang melampaui lima elemen dan melompat keluar dari Yin dan Yang. Ubah jarak pendek menjadi ujung dunia, padatkan satu inci persegi menjadi langit dan bumi. Maksudnya itu apa? Ini berarti nilai rumah harta karun Suan Huang ini jauh melebihi perkiraan mereka. Itu berarti mereka akan mendapat lebih banyak. Koma. Tidak ada yang tahu bahwa di istana bawah tanah di bawah rumah harta karun Suan Huang, sesosok tubuh yang duduk bersilah dikelilingi oleh cahaya yang sangat tebal dan sangat berwarna-warni, ketika rumah harta karun Suan Huang dibuka dan cahaya warna-warni menghilang, sosok ini masih dikelilingi oleh cahaya warna-warni yang kental, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sosok ini adalah sumber cahaya warna-warni. Baru pada saat inilah cahaya tujuh warna yang memancar dari tubuhnya perlahan melemah dan menghilang, beberapa menit lebih lambat dari dunia luar. Pada saat cahaya tujuh warna itu benar-benar menghilang, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan lalu dia sosok itu menghilang tanpa jejak. Di luar rumah harta karun Suan Huang, ketika semua orang bergegas menuju rumah harta karun Suan Huang, tidak ada yang memperhatikan bahwa setelah mereka bergegas ke rumah harta karun Suan Huang, ruang di luar rumah harta karun Suan Huang tiba-tiba sedikit berfluktuasi, dan kemudian sesosok tubuh muncul dengan tenang. Sosok ini tidak lain adalah Chen Hao, yang telah menyelinap di bawah kota kuno selama sebulan penuh. Satu bulan, sebulan penuh, Chen Hao berhasil lolos dari kematian dan membayar harga yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Memikirkannya sekarang, Chen Hao memiliki perasaan selamat dari bencana dan sedikit ketakutan. Untungnya, dia keluar hidup-hidup. Setelah mendapatkan barang paling berharga dari kota kuno Suan Huang, dia diteleportasi keluar dari istana bawah tanah dan keluar rumah harta karun Suan Huang dengan formasi magis dan misterius. Koma, rumah harta karun Suan Huang. Cahaya warna-warni samar melintas di mata gelap Chen Hao, dan wajahnya yang halus dan tampan bersinar karena kegembiraan, dan dia berkata dalam benaknya, di mana Xiao Wu dan Xiao Mo. Bimbing aku. Oke, roh pedang pemburu harta karun berkata dalam benak Chen Hao dengan sedikit kegembiraan dan antusiasme. Kali ini, keuntungan Chen Hao tidak diragukan lagi sangat besar, tetapi keuntungan dari menjelajahi roh pedang tidaklah kecil. Setidaknya jiwanya menyerap sisa energi spiritual langit dan bumi di bawah tanah dan menjadi lebih kental dan energi seratus kali lebih banyak. Mengikuti kata-kata roh pedang pemburu harta karun, gelombang fluktuasi yang mirip dengan saat dia menemukan obat mujarab tiba-tiba muncul dengan jelas di benak Chen Hao. Tubuh Chen Hao bergoyang dan dia bergegas menuju gerbang utara rumah harta karun secepat kilat. Koma, suara mendesing. Meskipun Helian Wuzi dan Mo Yuyi bermandikan cahaya warna-warni dan hanya memiliki waktu lebih dari setengah jam untuk pulih, mereka pulih ke kondisi puncaknya. Keduanya sama-sama terkejut ketika mereka bergegas ke rumah harta karun, tetapi mereka tidak menunda-nunda. Mereka memilih arah secepat mungkin dan terbang dalam ruang yang begitu luas. Meskipun mereka tidak kuat, mereka bisa mungkin mendapatkan banyak panen. Setelah beberapa saat, ketika mereka melihat kerumunan memilih istana kecil satu demi satu dan mulai mendobrak pintunya, mereka berdua tidak serakah dan melanjutkan lebih dalam. Mereka juga sampai di sebuah istana kecil yang memancarkan udara dingin, napas. Mereka berdua akhirnya memilih masuk melalui gerbang utara. Area ini sepertinya diselimuti kabut dan es. Tampak jelas bahwa seluruh rumah harta karun terbagi menurut pola energi lima elemen. Ah! Pembatasan yang sangat kuat, semua orang bekerja sama untuk membukanya. Mendengar teriakan keras di kejauhan, Helian Wuzi dan Mo Yuyi tahu bahwa pintu batu besar di depan mereka tidak boleh dibuka semudah itu. Namun yang mengejutkan mereka berdua adalah ketika Helian Wuzi melambaikan telapak tangan gioknya yang ramping, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan menamparkan pintu batu itu dengan satu telapak tangan, terdengar ledakan yang keras dan pintu itu terbuka dengan mudah. Aura langit dan bumi yang kental dan dingin tiba-tiba menerpa wajahku. Nafas suan bingki, hati Helian Wuzi sedikit bergetar, dan dia segera masuk terlebih dahulu. Ah! Yang mengejutkan Helian Wuzi dan Mo Yuyi, yang menggigil, adalah bahwa tanah istana kecil ini sebenarnya ditutupi dengan rune misterius. Di tengah rune, ada delapan kristal es yang memancarkan cahaya biru, sebuah bola ukuran kencan. Delapan bola mengelilingi kota dengan pola teratur, dan di tengahnya tergantung liontin berwarna biru es seperti batu giyok. Gelombang energi yang sangat kuat, Mo Yuyi, yang gemetar kedinginan, berkata dengan sedikit keterkejutan dan kegembiraan. Sejak Chen Hao mengingatkannya untuk menahan aura dingin, tidak peduli seberapa dinginnya, orang ini tidak pernah menggunakan energi apapun untuk melawan. Itu pasti obat mujarab yang sangat canggih dan sangat canggih. Helian Wuzi berkata dengan semangat yang sama. Keduanya menatap ramuan dan liontin giyok yang memancarkan fluktuasi kuat. Mereka hampir tidak percaya bahwa istana kecil yang bisa dibuka dengan mudah berisi benda-benda berharga seperti itu, meskipun mereka tidak tahu tentang bola itu saat ini liontin giyok, tapi aku tahu nilainya pasti lebih tinggi dari ramuan tingkat 6. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak kaget saat melihat hal yang begitu berharga untuk pertama kalinya. Bang bang bang, cepat, pintu ini terbuka. Pada saat ini, beberapa langkah kaki dan suara tergesa-gesa terdengar, membangunkan dua orang yang masih sok. Cepat simpan, ada yang datang. Kata Mo Yuyi dengan sedikit panik. Helian Wuzi yang berada di depan segera memasukkan 8 pil dan liontin giyok ke dalam pelukannya secepat kilat. Om, ketika Helian Wuzi baru saja menyimpannya, beberapa orang sudah bergegas masuk. Setelah melihat Mo Yuyi dan Helian Wuzi, pemuda di depan segera mengerutkan kening, dan kemudian jejak kegembiraan dan kesombongan bersinar di wajahnya, serahkan harta yang kamu kumpulkan. Totalnya ada empat orang, dan pemimpinnya bersinar dengan energi coklat yang agung. Dia jelas merupakan kaisar bela diri kelas 4 atau lebih. Aura tiga orang lainnya sedikit lebih buruk, tapi mereka jelas berada di level kaisar bela diri kelas 3. Saat pemimpinnya berbicara, tiga orang lainnya telah memblokir pintu masuk istana. Ini adalah pintu batu yang kami buka, mengapa kami memberikannya padamu? Mo Yuyi berkata dengan dingin. Kenapa? Karena kami lebih kuat darimu. Yang kuat dihormati. Royal Rookie Hall kami tidak pernah melarang bertarung selama uji coba. Jika kamu kuat, tentu saja itu milikmu, tapi, sekarang milik kami. Bukankah itu abuang-buang waktu? Serahkan saja. Boom-boom, Helian Wuzi dan Mo Yuyi saling memandang, dan hampir di saat yang sama, mereka dengan panik mengumpulkan aura mereka. Dalam sekejap, seluruh tubuh Helian Wuzi memancarkan fluktuasi energi yang sangat dingin, sementara seluruh aura Mo Yuyi seperti pedang yang sangat tajam. Om, melihat penampilan mereka berdua, pemimpin laki-laki itu tiba-tiba sedikit mengernyit. Baru saja, dia merasakan bahwa aura dua orang di depannya yang tertutup tanah dan tidak terlihat jelas jauh lebih kuat daripada mereka. Tetapi pada saat ini, setelah keduanya pecah tanpa syarat, matanya membeku. Ia segera memandang Helian Wuzi dengan hati-hati dan berkata, apakah kalian berdua Helian Wuzi dan Mo Yuyi ditunjuk oleh Presiden Fang Yuan dari pemerintah Provinsi Lancang. Ketika Chen Hao, Helian Wuzi, dan Mo Yuyi dipilih untuk istana, mereka adalah orang terakhir yang pergi, dan Huang Ki bahkan membuat perkenalan khusus. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada murid di tiga ola yang tidak mengenal Helian Wuzi. Jika Helian Wuzi tidak terlihat begitu buruk saat ini, semua orang mungkin akan mengenalinya. Jadi bagaimana kalau iya, lalu bagaimana jika tidak, kata Mo Yuyi dengan dingin. Haha, sungguh tidak baik memperjuangkan sesuatu dengan keindahan yang memukau. Tapi, kamu jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa aku makan, jadi tidak masalah. Sinto Hall kami tidak pernah melarang pertarungan. Terlebih lagi, pemimpin mengatakan ini tiba-tiba, jejak kekejaman muncul di matanya, dan dia berkata dengan dingin tutup pintunya. Boom! Tiga orang lainnya tiba-tiba mendorong pintu batu itu secepat kilat. Pada saat ini, pria itu melanjutkan bahkan jika kami membas mimu, tidak akan ada yang tahu. Titik-titik, sepertinya kamu harus mati juga. Helian Maiko, haha, meskipun merampok barang-barangmu tidak melanggar aturan Aula Sinto, tapi kamu sekarang adalah seorang wanita cantik yang terkenal dan mempesona di Aula Bakat baru kami, dan berapa banyak orang yang ngiler karena kamu. Haha, jika kamu berubah menjadi wanita dari murid utama tertentu di masa depan, kami tidak akan bisa untuk tinggal bersamamu. Jangan khawatir, aku akan membas mimu dengan sangat lembut. Tidak tahu malu, lawan mereka. Helian Wuzi dan Mo Yuyi mengambil tindakan hampir pada waktu yang bersamaan. Bahkan mereka tidak menyangka pihak lain akan begitu kejam dan kejam. Terutama Helian Wuzi merasa malu dan marah. Kecantikan adalah kutukan, apakah aku benar-benar kecantikan yang dikatakan Chen Hao adalah kutukan? Mengapa saya tidak bertemu dengan beberapa orang baik? Jika dia hanya seorang wanita berpenampilan biasa, saya khawatir mereka paling banyak mencuri barang daripada membasmi mereka semua. Koma, energi es yang ganas dan cahaya pedang yang tajam menyerang keempat penjahat tak tahu malu ini secepat kilat. Bagaimana dengan Kaisar bela diri kelas 3 dan 4? Mereka tidak ada niat untuk menyerah, namun kini keempat orang ini tidak hanya ingin mencuri harta karun itu, tapi juga ingin membungkam mereka. Bang bang bang, dalam sekejap, Helian Wuzi dan Mo Yuyi dikepung oleh empat orang dan bertarung bersama. Meskipun keduanya mengalami peningkatan luar biasa dalam kekuatan tempur setelah pelatihan khusus Chen Hao dan memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, mereka benar-benar tertekan dalam sekejap ketika dihadapkan dengan empat master yang dua atau bahkan tiga level lebih tinggi dari mereka. Perasaan berada di ambang kematian menyelimuti mereka berdua. Helian Wuzi berteriak dengan sangat dingin, dan Mo Yuyi meraung seperti binatang buas dengan suara rendah, seolah dia gila. Meskipun mereka berdua telah sepenuhnya ditekan, tatapan mereka menjadi semakin dingin, dan semangat juang mereka menjadi semakin kuat, yang mengejutkan empat orang yang jelas lebih kuat dari mereka berdua. Tubuh Helian Wuzi yang anggun dan indah seolah-olah ada senjata di sekujur tubuhnya. Dia sangat galak dan tidak memiliki keraguan sama sekali. Cahaya pedang Mo Yuyi langsung, keras, dan tajam. Dia benar-benar melepaskan pertahanannya dan hanya menyerang, dengan pedang mengarah langsung ke titik vital. Keduanya tampak seperti dirasuki dewa dan setan. Koma, pertempuran adalah pertempuran. Anda harus menjaga pikiran paling tenang setiap saat, membuat penilaian paling akurat dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan melancarkan serangan yang paling tepat. Semakin berbahaya situasinya, Anda harus semakin tenang. Tidak ada aturan dalam pertempuran, yang ada hanya kemenangan atau kekalahan, hidup dan mati. Cedera pada diri sendiri 800, dan kerugian musuh seribu. Banyak orang tidak memiliki keberanian untuk mencobanya, dan mereka juga tidak akan memikirkan metode ini. Saya tidak ingin Anda mencobanya dengan mudah, tetapi Anda harus memiliki keberanian dan ide, terutama saat menghadapi bahaya hidup dan mati. Saat ini, Anda harus cukup berani untuk membuat perbedaan besar. Ini mungkin tampak sepele, tetapi secerca harapan ini mungkin menjadi peluang Anda untuk bertahan hidup. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semuanya hanyalah awan. Namun dalam menghadapi kekuatan serupa, keterampilan bisa membuatmu maju. Kamu tidak hanya harus terbiasa dengan metode seranganku yang menurutmu aneh dan bahkan tidak tahu malu, tapi kamu juga harus mempelajarinya. Sifat manusia Kelemahan apapun bisa dieksploitasi secara ekstrim. Takut di stun, dan takut di stun. Yang penting momentum. Kamu tidak boleh kehilangan momentum kapanpun. Saat semangat penentang maut kamu menekan momentum lawan, kamu akan menemukan bahwa ada efek yang tidak terduga. Musuhnya hanyalah macan kertas. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, Helian Wuzi dan Mo Yuyi, yang telah menikmati pelatihan khusus Chen Hao yang kejam dan menyiksa selama lebih dari sebulan, akhirnya menunjukkan kekuatan mereka untuk sepenuhnya melampaui keadaan berada dalam situasi putus asa di ambang kematian. Kata-kata yang berulang kali ditekankan Chen Hao kepada mereka dan isi pelatihan sepertinya bergema di benak mereka sepanjang waktu, membuat keduanya melupakan hidup dan mati, kehormatan dan aib, dan hanya ada satu oksesi di hati mereka, dan itu adalah untuk mengalahkan penjahat kejam di depan mereka. Inilah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Engah, Bang, Yuan Li yang sangat kejam dari Kaisar Beladiri kelas 3 menghantam bahu Mo Yuyi dalam sekejap, Mo Yuyi terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Namun, saat Mo Yuyi terbang, sepotong darah merah keluar dari tenggorokannya di bawah tatapan ngeri Kaisar Beladiri kelas 3. Pendekar pedang, jangan pernah tinggalkan pedangmu. Tapi Mo Yuyi dengan paksa menahan kekuatan telapak tangan lawan dengan tubuhnya, melemparkan pedang besarnya sebagai kekasih sempurna, dan menutup tenggorokannya dengan satu pedang. Mengaum, ketika Mo Yuyi menabrak dinding dengan keras dan jatuh ke tanah, dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas, sama sekali mengabaikan mereka yang tidak bisa lagi mengangkatnya, dan bergegas maju lagi dengan gila-gilaan. Keempat, tiga orang lainnya tidak pernah menyangka ada di antara mereka yang akan mati. Mereka mati di tangan dua Kaisar Beladiri kelas 1. Pada saat ini, meski mereka ketakutan, mereka juga sangat marah. Terutama Kaisar Beladiri kelas 4 yang dipimpin olehnya meningkatkan kekuatan Yuannya hingga ekstrim dalam sekejap. Cahaya coklat terang berubah menjadi bayangan telapak tangan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan keras menamparkan Mo Yuyi yang menyerang seperti binatang buas. Xiao Mo, Helian Wuzi tiba-tiba berteriak. Dia tahu betul kenapa Mo Yuyi begitu gila sekarang, karena tanpa serangan mendadak Mo Yuyi berapapun akibatnya, Helian Wuzi akan terluka parah atau bahkan terbasmi saat ini. Dan sekarang, Mo Yuyi bergegas masuk lagi, juga untuk menyelamatkannya. Mati, kalian semua harus mati. Dengan teriakan marah Kaisar Beladiri kelas 4, mata Helian Wuzi membelalak ngeri saat ini dia, aku tahu bahwa Mo Yuyi mungkin. Dan, sudah berakhir, ledakan, tiba-tiba, pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang menakutkan dari pintu batu yang tertutup, dan kerikil terbang terbuka. Sesosok tubuh bergegas masuk secepat kilat, menghalangi tepat di depan Mo Yuyi, dan menamparnya dengan telapak tangan. Pada saat yang sama, sosok Mo Yuyi yang menyerang dengan keras sepertinya telah terkena gelombang besar. Dia terpaksa berhenti tanpa bisa mengerahkan kekuatan apapun. Yang mengejutkannya adalah kekuatan itu tidak berpengaruh padanya. Bodoh, sembunyi, teriakan lembut keluar dari mulut sosok itu, dan di saat yang sama, cahaya pedang tajam tiba-tiba terlempar dari tangannya secepat kilat, dan tidak ada yang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Ledakan, tepat ketika kekuatan telapak tangan pengunjung bertabrakan dengan serangan Kaisar Beladiri kelas 4, cahaya pedang yang tajam melewati bayangan yang indah dan menyerang dua orang lainnya yang menyerang pria Helian Wuzi. Ada dua suara engah, dan dua anak panah darah keluar. Kaisar Beladiri kelas 4 itu seperti layang-layang dengan tali putus, terbang mundur lebih cepat dari Mo Yu Yi sekarang. Sebelum orang itu menabrak dinding, cahaya dingin itu seperti makhluk hidup, ringan dan lincah tetapi secepat kilat, anehnya ia berputar di udara dan melewati tenggorokan Kaisar Beladiri kelas 4 lagi. Semuanya berkilau. Suara bodoh, sembunyikan membuat Helian Wuzi yang lesu melayang ke samping tanpa ragu-ragu. Ketika dia berhenti, raungan keras Yuan Power terdengar dari tempat dia berdiri. Tetapi, itulah akhirnya. Situasi pertempuran berubah seketika. Apakah kamu bodoh? Apa yang aku katakan padamu? Ah! Apakah kamu bodoh dan terganggu selama pertempuran? Berapa banyak nyawa yang kamu miliki? Chen Hao menunjuk ke arah Helian Wuzi yang tampak penuh kejutan dan kegembiraan dan mengutuk mengumpat. Lalu dia berbalik dan menatap Mo Yuyi apakah kamu idiot. Aku sudah bilang padamu untuk melukai dirimu sendiri 800 kali, tapi aku tidak menyuruhmu membasmi musuh dengan nyawamu sendiri. Apakah kamu mencoba menyelamatkannya dengan terburu-buru seperti ini? Lihat tampang bodohnya. Bos! Mo Yuyi sepertinya tidak mendengar omelan Chen Hao, dan menatap Chen Hao dengan penuh semangat, yang tiba tepat sebelum kematiannya, seperti peri dari surga. Aku, Helian Wuzi membuka mulut untuk berbicara. Siapa aku? Chen Hao tampak sangat marah, menatap mereka berdua dengan mata penuh amarah, tetapi melihat wajah Helian Wuzi, yang dipenuhi noda hitam dan hampir menangis, dia tidak melakukannya, terus memarahinya. Setelah jeda sebentar, berkata ikuti aku. Chen Hao meraih Helian Wuzi dengan satu tangan, mengambil Mo Yuyi yang terluka parah dari pinggang dengan tangan lainnya, dan bergegas keluar istana secepat kilat. Basmi seumur hidup, ini adalah peraturan Royal Rookie Hall. Bahkan jika Chen Hao dan tiga orang lainnya bertindak untuk membela diri, akan selalu merepotkan untuk ketahuan, dan sulit untuk dijelaskan. Helian Wuzi ditarik oleh Chen Hao tanpa usaha apapun darinya, dan sudah terlambat baginya untuk mengerahkan kekuatan apapun, jadi rasanya seperti berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dengan kecepatan luar biasa, tetapi anggun dan sunyi. Matanya yang indah, yang berisi jejak kristal, menatap sosok tidak tinggi di depannya, merasa sedih tetapi juga penuh emosi dan keterkejutan. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama sebulan, kekuatannya benar-benar meningkat sedemikian rupa sehingga Kaisar Bella diri tingkat keempat langsung dihempaskan olehnya, dan dia mengeluarkan pedang aneh dan menakjubkan itu, yang tampaknya lebih mudah daripada membasmi seekor ayam, dan langsung mengirim mereka bertiga. Musuh kuat yang ingin merenggut nyawanya Dan Mo Yuyi. Dan Mo Yuyi, yang dijepit oleh tangan Chen Hao di pinggangnya, bahkan lebih terkejut, bahagia, dan malu. Dia terkejut karena kekuatan bosnya menjadi begitu kuat dari tangan Yuan Li. Energi mengalir dari telapak tangan Chen Hao kedantiannya. Yang memalukan, dia tidak melakukan pekerjaan dengan cukup baik. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Tidak apa-apa jika keempat orang itu hanya merampok, tapi karena mereka takut akan balas dendam Helian Maiko setelah memanjat dahan yang tinggi. Mereka ingin membasmi orang dan membungkam mereka menyadari apa yang terjadi ketika mereka akan menyelesaikannya. Bahkan sebelum dia meninggal, dia tidak tahu siapa yang telah membasminya. Koma, Chen Hao membawa Helian Wu Zi dan Mo Yuyi dan dengan cepat menjauh dari tempat benar dan salah seperti hantu. Setelah memastikan tidak ada yang menemukannya, wajahnya yang tegang menjadi rileks dan dia menemukan sudut tersembunyi dan menarik nafas panjang. Sambil menarik nafas, dia melepaskan mereka berdua dan berkata dengan wajah dingin, duduklah bersilah dan biarkan aku membantumu menyembuhkan. Sambil berbicara, Chen Hao mengulurkan tangannya dan menekannya masing-masing pada gerbang kehidupan Helian Wu Zi dan Mo Yuyi. Yuan Li yang agung sepertinya mengandung jejak energi aneh, mengalir ke tubuh kedua orang itu. Helian Wu Zi dan Mo Yuyi ingin mengatakan sesuatu, tapi mereka hanya bisa diam. Jejak rasa terima kasih muncul di mata mereka dan mereka perlahan menutup mata. Mereka tahu betul betapa berharganya waktu sekarang. Dengan dibukanya rumah harta karun Xuan Huang, siapa yang tidak mati-matian berburu harta karun. Tapi Chen Hao bahkan tidak mengerutkan kening, jadi dia menghabiskan energinya dan langsung mulai membantu mereka menyembuhkan luka mereka. Yang lebih mengejutkan mereka berdua adalah bahwa di bawah kendali Yuan Li Chen Hao, yang mengandung energi aneh, mereka menemukan bahwa luka mereka pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, yang beberapa kali lebih baik daripada efek cahaya warna-warni sebelumnya. Berjalan, hanya dalam waktu 10 menit, Helian Wu Zi, yang terluka ringan, pulih sepenuhnya. Selain patah tulang bahu kiri yang terluka parah, pada dasarnya juga pulih, setidaknya gerakannya tidak lagi terhambat. Saat ini, Chen Hao melepaskan mereka berdua dan berkata langsung. Meski keduanya memiliki banyak pertanyaan, mereka tahu bahwa ini bukan waktunya bertanya, dan mencari harta karun adalah prioritas utama. Koma, bang bang bang, ini milik kita, siapa yang berani mencurinya? Mengaum, suara kekacauan terdengar di mana-mana. Pertarungan antara manusia dan pertarungan antara manusia dan binatang semakin intensif karena harta yang ditemukan. Gila dan kacau, dengan rumah harta karun yang begitu besar dan istana yang tak terhitung jumlahnya, masuk akal jika setiap orang harus sibuk dengan urusannya masing-masing dan menjadi kaya. Tentu saja tidak baik untuk mulai memperjuangkannya ketika banyak pintu istana tidak dibuka. Alasannya sederhana. Gerbang istana ini mengandung batasan yang sangat kuat. Melanggar batasan sepertinya membutuhkan banyak kekuatan dan keberuntungan, sehingga banyak orang tidak diperbolehkan bergabung untuk membentuk tim untuk sementara. Ketika mereka menemukan seseorang menerobos istana, mereka bergegas masuk kawanan. Justru karena alasan inilah Helian Wu Zi dan Mo Yu Yi dirampok. Melewati kerumunan yang berisik, Chen Hao memimpin mereka berdua langsung ke kedalaman. Masuk lebih dalam, tidak jauh. Dalam pikiran Chen Hao, roh pedang pemburu harta karun, yang jiwanya telah pulih secara signifikan, tidak sepenuhnya bersembunyi, tetapi berbicara dalam pikiran Chen Hao dari waktu ke waktu. Merasakan lokasi istana yang berfluktuasi, dia membimbing Chen Hao. Meskipun rumah harta karun Suan Huang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rumah harta karun yang pernah dilihat oleh roh pedang harta karun, hari ini berbeda dari masa lalu. Pemilik telah menjadi seorang anak muda seperti Chen Hao yang baru saja debut, dan bisa dikatakan bahwa dia tidak punya apa-apa selain apapun. Rumah harta karun Suan Huang ini tidak diragukan lagi merupakan kekayaan yang sangat besar. Wuz, Chen Hao dan keduanya akhirnya berhenti melangkah lebih dalam dan sampai di pintu sebuah istana besar. Saat mereka mendekati pintu, Mo Yuyi dan Helian Wu Zi menemukan bahwa pintu itu sebenarnya terbuat dari batu kristal biru yang memancarkan cahaya dingin, dan jelas jauh lebih kuat daripada pintu yang mereka buka. Anda tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa pasti ada harta karun yang lebih banyak dan lebih kuat di dalamnya. Chen Hao berhenti dan menatap sejenak dengan mata berbinar. Lalu dia menghela nafas dan menamparkan tanda misterius di pintu raksasa dengan telapak tangannya. Bang, jalan cahaya biru sedingin es bersinar keluar dari pintu. Sosok Chen Hao tiba-tiba mundur, tapi dia tiba-tiba mendekat lagi dan menembakkan serangkaian telapak tangan. Bang, bang, bang. Ketika Chen Hao memukul telapak tangan ke sembilan berturut-turut, cahaya biru es yang dipancarkan Rune menjadi sangat kuat, mulai bergetar hebat, dan akhirnya meledak dengan klik. Gemuruh. Saat Rune meledak, pintu tebal seperti kristal es akhirnya terbuka perlahan, dan gelombang energi yang kuat tiba-tiba menghantam wajahnya. Nafas ini saja mengejutkan Helian Wu Zi dan Mo Yu Yi. Berjalan, Chen Hao melangkah masuk dan merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia kristal es. Di dalam istana, cahaya biru es memancar kemana-mana. Dinding, atap, dan tanah ditutupi dengan segala macam Rune misterius ukuran kurma. Warna biru esnya jernih, ada yang warnanya lebih terang, dengan gelombang air samar beriak di dalamnya, dan ada pula yang mengandung fluktuasi energi seperti asap abu-abu, yang masing-masing terpasang pada inti Rune. Dan di tengah-tengah istana, bola hijau zamrut seukuran kepalan tangan melayang di udara, memancarkan cahaya indah. Cepat, ramuan itu terkondensasi dari tiga energi air, es, dan kabut. Kristal air di tengahnya bahkan lebih berharga. Roh pedang pencari harta karun berkata dengan penuh semangat di benak Chen Hao. Cepat, Chen Hao segera berkata pada Helian Wu Zi dan Mo Yu Yi. Saat berbicara, dia memimpin untuk mengambil tindakan, dan kekuatan spiritual tak terlihat di antara alisnya juga diaktifkan pada saat yang bersamaan. Bum-bum-bum, untuk sesaat, sosok ketiga orang itu melintas dengan cepat, mengumpulkan ramuan satu per satu. Hanya dalam beberapa nafas, mereka mengambil semuanya. Bos, 18, 26, total 181 kristal air. Baru kemudian Chen Hao mengungkapkan senyuman gembira dan berkata, singkirkan semuanya dulu dan ayo pergi. Mereka bertiga bergerak sangat cepat, dan membuka gerbang satu demi satu. Di bawah energi aneh dan kuat Chen Hao, tidak ada kesulitan sama sekali. Mereka mulai menjarah rumah harta karun dengan sangat muda istana lebih berharga, dan dia langsung menuju ke bagian utama setiap saat, bahkan ada beberapa istana yang tampak besar tanpa henti. Saat panen meningkat, mata Helian Wu Zi dan Mo Yu Yi penuh dengan kegembiraan, dan paket bahan khusus yang diterima secara khusus di Royal New Show Hall berangsur-angsur melotot, membuat dua orang yang bersemangat itu merasa seperti orang kaya baru tangannya bahkan ketika dia sedang berlari, seolah-olah dia takut ketahuan dan dirampok. Koma, bang bang bang, bagaimana segel ini bisa begitu kuat? Ketika Chen Hao dan yang lainnya mencari dengan panik, sebuah istana besar di inti rumah harta karun Suan Huang ternyata seperti seluruh rumah harta karun Suan Huang, dengan lima gerbang. Semua orang dapat melihat bahwa ini adalah prioritas utama rumah harta karun Suan Huang. Setelah memasuki rumah harta karun Suan Huang, tidak ada hentinya Zhao Yunfei, Dongfang Jun, Bai Lian dan Zuge Qingyun, yang langsung bergegas ke sini, sangat cemas. Dengan kekuatan mereka berempat, tentu saja tidak ada yang berani bersaing dengan mereka untuk mendapatkan akar spiritual lima elemen. Apa yang membuat mereka berempat semakin senang adalah tidak ada monster kuat yang datang. Tetapi pada saat ini, kurang dari setengah jam telah berlalu. keempat orang dan pengikut mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka tidak dapat mendobrak pintu istana inti. Bahkan tim Zhao Yunfei, seorang kaisar bela diri yang kuat pun tidak mampu, tidak bisa, dan mereka bahkan merasa tidak bisa membuka pintu sedikitpun. Berpikir bahwa semua orang sedang memanen harta karun dan mereka masih belum menemukan apapun, siapa yang tidak cemas. Apa yang sedang terjadi? Selama satu jam penuh, orang-orang dari segala arah tidak punya pilihan selain bergabung untuk mencapai tujuan. Tapi endingnya tetap menyedihkan. Mereka sudah tidak sabar, dan akhirnya tidak ingin membuang waktu lagi di sini, dan mengalihkan target mereka ke istana kecil yang tak terhitung jumlahnya. Koma, area atribut air hampir selesai, ayo pergi ke area lain. Ketika mereka berempat juga mulai menjara istana-istana kecil, Chen Hao dan yang lainnya telah membuka lebih dari 10 istana dengan nilai tinggi di area atribut air. Meskipun masih banyak istana bernilai tinggi, semuanya ditempati oleh binatang buas dan orang banyak, Chen Hao hanya mereka memilih untuk menyerah dengan rapi. Bagaimanapun, sejauh ini, mereka hanya mendapatkan ramuan dengan atribut air. Mereka bertiga berlari dengan liar. Helian Wu Zi dan Mo Yu Yi, mungkin karena kegembiraan mereka, berlari lebih cepat dari biasanya, mengikuti langkah Chen Hao. Koma, 3 jam kemudian, langit menjadi sedikit cerah. Chen Hao, Helian Wu Zi dan Mo Yu Yi semuanya memiliki paket yang menggembung dan tampak bersemangat. Hasil panennya sangat kaya sehingga jauh melebihi hasil panen lainnya. Setelah pencarian sepanjang malam, bahkan jika larangan itu sulit dibuka, itu tidak dapat menahan kegilaan semua orang. Rumah harta karun hitam dan kuning yang besar hampir seluruhnya di jarak kecuali di dekat istana inti. Semua orang juga mulai berkumpul menuju area inti, bukan untuk bersaing dengan master yang tidak dapat mereka tolak. Tidak apa-apa melihat keseruannya. Dan saat ini hampir semua orang telah mendapatkan sesuatu, sehingga mereka semua waspada dan berusaha pergi ke tempat yang ramai dan ramai agar tidak bertemu dengan tangan jahat. Monster-monster kuat itu sepertinya dibatasi oleh hukum kota kuno Suan Huang. Ketika langit semakin cerah, mereka harus segera keluar dari kota kuno Suan Huang. Koma, pembatasan di istana inti memang telah dilonggarkan. Tepat ketika Chen Hao dan yang lainnya tidak dapat menemukan apapun untuk dijadikan ikan, suara roh pedang pemburu harta karun terdengar di benak Chen Hao. Apakah itu longgar? Chen Hao tersenyum sedikit, dengan cahaya percaya diri menyinari wajahnya. Ya, kamu benar-benar kuat, bagaimana kamu tahu bahwa batasan di istana inti ini hanya akan dilonggarkan ketika semua istana dihancurkan. Apakah menurutmu aku mengandalkan keberuntungan untuk menerobos formasi dalam sebulan terakhir? Meskipun formasi di semua istana di sini berdiri sendiri, mereka terhubung menjadi satu. Meski aku masih belum memahami misteri formasi tersebut, ini masih kamu bisa melihatnya. Aku bisa merasakan ada beberapa harta karun bagus di istana inti. Harta apa? Chen Hao bertanya, atau ramuan lima elemen dan batu kristal? Tidak, itu adalah beberapa harta spiritual. Meskipun sangat biasa, setidaknya itu sangat baik untukmu sekarang. Mungkin nilainya lebih dari nilai total ramuan lima elemen yang telah kamu peroleh. Apakah kamu yakin? Mata Chen Hao tiba-tiba menjadi panas. Tentu saja. Apakah apa yang saya deteksi oleh roh pendeteksi harta karun itu palsu? Anda tidak ingin pergi? Bukan. Omong kosong. Katakan padaku, apakah kamu tidak ingin aku pergi? Ahem, aku tidak ingin kamu pergi. Sudah ku bilang, aku hanya tidak ingin menyalahkanku setelah kamu mengetahui bahwa orang lain telah memperoleh harta yang sangat besar. Titik-titik, meskipun kekuatanmu telah meningkat secara menakjubkan sekarang, tetapi melawan Kaisar Beladiri kelas 9, dalam hal kekuatan absolut, perbedaannya masih terlalu besar. Anda dapat membasmi pisau terbang Kaisar Beladiri kelas 4 dalam sekejap, tetapi Anda bahkan mungkin tidak dapat menerobos aura pelindung tubuhnya. Ham, jadi bagaimana jika itu tidak bisa dipatahkan? Apa menurutmu Kaisar Beladiri kelas 9 bisa membasmi ku? Itu tidak mungkin. Lalu kenapa kamu berbicara omong kosong? Chen Hao selesai berbicara dalam pikirannya, menatap langsung ke arah Helian Wu Zi dan Mo Yu Yi, dan berkata, ayo pergi ke area inti untuk melihat. Ah, Helian Wu Zi dan Mo Yu Yi terkejut pada saat bersamaan. Ah apa, kita akan bertindak sesuai situasi. Bagaimanapun, setelah istana inti dari rumah harta karun dibuka, persidangan ini akan berakhir lebih awal. Dong Fang Jun sangat berani sehingga dia tidak berani melakukan apapun pada kita di depan dari banyak murid. Selain itu, aku juga jangan takut padanya. Uh, bos, seberapa jauh kamu telah dipromosikan. Melihat ekspresi percaya diri dan bangga Chen Hao, Mo Yu Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Helian Wu Zi menatap Chen Hao dengan rasa ingin tahu. Chen Hao, yang sedang dalam suasana hati yang gembira karena panen besar, memandang Helian Wu Zi dan Mo Yu Yi dan tidak bisa melihat penampilan terhormat mereka sama sekali. Terutama Helian Wu Zi, yang seharusnya memiliki wajah kecil, yang cantik, dibuat Chen Hao terlebih lagi. Tiba-tiba aku merasakan keinginan untuk tertawa dan sedikit bangga. Seorang gadis, terutama gadis cantik, sangat memperhatikan dan menghargai penampilannya. Namun wajah Helian Wu Zi terlihat seperti ini karena pengakuannya yang sangat jarang terjadi. Pangkatnya tidak penting. Yang penting Kaisar bela diri tingkat ke-9 tidak akan pernah melakukan apapun padaku. Oke, ayo pergi. Oh, kamu bisa mencuci muka, dan kita akan pergi dengan jujur. Kata Chen Hao. Saat mereka bertiga berhenti menyembunyikan jejak mereka dan dengan cepat mendekati istana inti dengan angkuh, mereka bertemu dengan semakin banyak murid yang berkumpul menuju inti di sepanjang jalan. Boom-boom-boom. Serangan yang kuat dan menakutkan datang dari seluruh istana inti. Jelas bahwa Zhao Yunfei dan empat tuan lainnya telah kembali ke empat gerbang dan mulai mendobraknya. Yang membuat mereka senang, pintu yang semula tidak bergerak akhirnya menjadi longgar saat ini. Terdengar suara gemuruh bahkan dari atas istana. Jelas sekali, gerbang tanah di atas, tidak seperti cahaya warna-warni yang menjaga bagian luar rumah harta karun Xuanhuang, telah menjadi sasaran penjarahan semua orang, dan tidak diragukan lagi ada yang melakukannya. Kebanyakan orang mencapai puncak. Karena tidak ada empat master yang duduk di puncak. Koma, wah, Helian Wuzi, bukankah itu Helian Wuzi? Kelihatannya sangat menyedihkan. Aku merasa kasihan padamu. Indah sekali, tapi sayang sekali Dongfang Jun tertarik padanya, jadi kita tidak punya kesempatan. Konon Dongfang Jun pernah mengundang Helian Wuzi untuk bergabung dengan tim keluarga Dongfang mereka, namun ditolak. Tahukah Anda bahwa Chen Hao adalah bos dari mereka bertiga? Apakah kamu menyombongkan diri? Dongfang Ying dan Dongfang Jie keduanya adalah kaisar bela diri puncak kelas 4. Meskipun level mereka tidak tinggi, murid keluarga Dongfang mereka cukup kuat dalam pertempuran. Terlebih lagi, dikatakan bahwa Chen Hao baru saja dipromosikan menjadi kaisar bela diri kelas 1 dan menerima ujian. Itu hanya kualifikasi. Itu benar sekali. Itu dilihat oleh para murid dari istana Leng Yue dan asrama mereka. Saat pertama kali memasuki kota kuno Xuanhuang, pernahkah kamu mendengar bahwa semua orang di keluarga Dongfang sedang mencari Chen Hao, Helian Wuzi, dan yang lainnya? Sangat kuat. Ya, lihat? Paket mereka bertiga semuanya menggembung. Mereka jelas memburu monster yang tidak kalah dengan kita. Bagaimana kekuatan mereka bisa lebih rendah? Ketika Chen Hao dan yang lainnya sampai di sebuah gerbang, Helian Wuzi yang telah membersihkan kotoran di wajahnya, memperlihatkan wajah mungil yang cantik itu. Meski pakaiannya masih terlihat seperti pengemis kecil, wajahnya yang cantik dan dingin, tapi tetap saja menarik perhatian dan diskusi banyak murid dalam sekejap. Chen Hao dan Mo Yuyi pun menjadi fokus perhatian semua orang. Sesaat kemudian, Chen Hao menjadi bahan diskusi hangat. Namun, jika orang-orang ini tahu bahwa tidak banyak ramuan dalam binatang Ibel dalam paket ketiga orang itu, tetapi hampir semuanya adalah ramuan dan batu kristal yang berharga, rahang mereka mungkin akan jatuh ke tanah karena terkejut jika menyebabkan penjarahan, mereka akan terkejut. Menghadapi komentar semua orang, Chen Hao tidak peduli sama sekali, tetapi Helian Wuzi sedikit mengernyit, dengan ekspresi dingin, dan bahkan diam-diam melirik ke arah Chen Hao. Pada saat ini, gadis itu hanya memiliki empat kata di benaknya yaitu Chen Hao memberitahunya kecantikan. Dia bahkan menyesal mencuci kotoran di wajahnya. Untungnya, Chen Hao tidak mengungkapkan apapun, yang membuatnya merasa sedikit nyaman. Mereka yang membombardir gerbang tiba-tiba menjadi kenalan Chen Hao dan tiga lainnya, Suge King Yun dan kelompoknya. Yang lain memperhatikan dari jauh. Kebanyakan dari mereka adalah murid kaisar bela diri kelas 2 hingga 4. Jelas sekali bahwa mereka hanya menonton kesenangan dan tidak berniat berkompetisi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan karena kurangnya kekuatan mereka. Bahkan puncak istana pun tidak mampu. Puncak istana tingginya lebih dari 10 kaki dan tidak memiliki tempat untuk diandalkan kaisar bela diri. Mereka tidak bisa memanjat sama sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka ingin naik ke sana dan mencoba keberuntunganku? Tim yang lebih kuat semuanya mencapai puncak tanpa 4 tim master. Bang bang bang. Melihat pintu yang dibombardir Suge King Yun dan yang lainnya dengan kekerasan menjadi semakin longgar, Chen Hao tahu bahwa tidak akan lama lagi pintu itu akan dibuka. Dia mendongak, merenung sejenak, dan tiba-tiba berkata ayo naik. Lantai atas istana tampaknya setinggi 10 kaki, dan tidak ada tempat untuk diandalkan. Chen Hao langsung memegang tangan kecil Helian Wu Zi dan Mo Yu Yi satu di kiri dan satu lagi di kanan. Berjalan, boom-boom-boom, Helian Wu Zi dan Mo Yu Yi, yang telah dipersiapkan sejak lama, ketika Yuan Power kuat Chen Hao mengalir ke tubuh mereka. Mereka bertiga mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, dan tiga ledakan terdengar dari kaki mereka bertiga. Hah, apa hanya mereka yang mau naik? Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba tertawa, tapi kemudian mereka semua menutup mulut karena terkejut. Chen Hao dan yang lainnya mendarat di tepi atap istana tanpa ketegangan, lalu menghilang dari pandangan semua orang. Bagaimana mungkin, kaisar bela diri kelas 4, lalu Chen Hao telah dipromosikan menjadi kaisar bela diri kelas 4. Tapi, energi coklat agung Chen Hao jelas merupakan simbol kaisar bela diri kelas 4. Ini saja sudah mengejutkan semua orang. Yang lebih mengejutkan adalah sangat sulit baginya, kaisar bela diri kelas 4, untuk mencapai puncak sendirian, tapi dia masih bisa melakukannya. Membawa dua orang yang jelas-jelas hanya kaisar bela diri kelas 1 ke puncak pada saat yang sama. Anda tahu, tiga bulan lalu dia masih seorang seniman bela diri, dan seniman bela diri terendah di antara murid baru Royal New Talent Hall, tapi sekarang, dia sebenarnya telah mencapai peringkat keempat kaisar bela diri. Peningkatan kecepatan seperti itu sungguh mengejutkan, terutama karena orang-orang yang hadir semuanya adalah jenius unik di kerajaan Zenyuan. Koma, Bang Bang Bang, lusinan sosok berkumpul di sekitar inti atap, membombardir mereka satu per satu, menciptakan pemandangan yang sangat kacau. Jelas sekali, tim-tim di atap ini tidak berdaya dan tidak memiliki pemimpin. Tidak ada yang boleh menahan kekuatan mereka. Jika kita bekerja sama untuk menerobos, kita semua akan mendapatkan poin. Akar spiritual lima elemen harus ada di aula ini. Selain empat master yang harus mendapatkan empat di antaranya, kita akan bersaing cukup ketika saatnya tiba untuk yang lain. Salah satu dari mereka berteriak keras. Sebagian besar dari mereka adalah master kaisar bela diri kelas 5 dan 6, dan hanya tiga yang merupakan kaisar bela diri kelas 7. Kita bertiga akan bergabung. Pada saat ini, suara King Yue Chen Hao terdengar, dan aura di sekitarnya tiba-tiba melonjak hebat. Chen Hao tahu bahwa meskipun kelompok orang ini tidak memiliki pemimpin, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka, sehingga mereka mungkin tidak dapat bergabung sama sekali. Oleh karena itu, ketika tidak ada yang menyadari siapa yang datang, Chen Hao menunjukkan kekuatannya. Mengikuti kata-kata Chen Hao, dia melompat tinggi ke atas Tumen. Telapak tangannya mengandung energi yang sangat menakutkan, dan ada juga jejak energi aneh yang memenuhinya yang membuat semua orang merasa aneh. Ledakan, pintu, yang awalnya bergetar, tiba-tiba meledak dengan suara keras dan bergetar hebat karena telapak tangan Chen Hao yang menakutkan. Kekuatan pantulan yang kuat membuat tubuh Chen Hao naik tiga kaki lebih tinggi, tetapi ketika dia jatuh, Chen Hao menghembuskan napas lagi. Boom-boom-boom, Mari kita semua bekerja sama, mengapa kita berdiri di sana dengan linglung. Chen Hao bahkan tidak menyentuh tanah di depan tatapan kaget semua orang, dan terus menyerang dengan telapak tangannya sedikit rasa bangga membuat semua orang kembali sadar. Tidak ada yang mengatakan apapun, semua orang dapat melihat bahwa kekuatan Chen Hao jauh lebih kuat dari mereka. Selain kaget, masih kaget. Boom-boom-boom. Mereka diam-diam mengenali keberadaan Chen Hao, dan semua orang menyerang lagi. Chen Hao tidak mengekspos terlalu banyak, dia menggunakan kekerasan seperti orang lain, tetapi dicampur dengan sendewa energi atribut bumi, yang secara langsung menggandakan efek serangannya. Ledakan, ketika suara keras yang mengerikan tiba-tiba meletus, pintu yang telah lama lepas akhirnya pecah, dan debu serta asap yang mengepul membubung ke langit, disertai dengan cahaya yang terang dan tajam. Tumen adalah yang pertama dibuka. Pada saat yang sama, karena pintu bumi dibobol, empat pintu lainnya yang telah lama dilonggarkan tetapi belum dibuka, dan karena lima elemen rusak, terbuka satu demi satu di tengah seruan semua orang. Ah! Aura yang sangat kuat, bergegas. Ayo! 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 Aura ganas dan cahaya terang langsung keluar dari istana, meledakkan semua orang. Hus-hus-hus. Dalam sekejap, situasi menjadi gila. Bahkan jika pengikut empat tuan dari empat gerbang lainnya memblokir pintu, mereka tidak dapat menghentikan kerumunan untuk menjadi gila. Wus! Satu demi satu sosok berdatangan ke dalam istana. Koma! Perisai cahaya tujuh warna yang mempesona muncul di mata semua orang. Apa yang ada di dalam perisai cahaya, seperti yang diharapkan semua orang, bukanlah lima elemen akar spiritual yang mereka ketahui dari informasi, tetapi lima pedang dengan warna berbeda, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lampu tersebut digantung di lima arah yaitu timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Perhatian semua orang tertuju pada lima pedang. Mo Yuyi, yang mencintai pedang seperti hidupnya, mengunci matanya pada pedang emas yang memancarkan aura ganas dan tak tertandingi. Tapi mata Chen Hao tertuju pada cincin yang tidak mencolok di bawah lima pedang yang tergantung, bahkan tanpa sedikit pun cahaya. Ling Bao, benar-benar harta spiritual. Seseorang di antara kerumunan itu berseru, kelima pedang ini jelas melampaui level besi biasa. Aku, Zhao Yunfei, menginginkan pedang api dan pedang bumi. Siapapun yang mengambilnya akan mati. Suara arogan dan mendominasi Zhao Yunfei yang tinggi, perkasa dan paling kuat bergema di seluruh aula, secara langsung mengumumkan kepemilikan kedua pedang itu, kan? Pedang emas itu milikku, Dong Fangjun. Jika kamu tidak takut mati, datang dan ambillah. Aku, Bai Lian, menginginkan pedang air. Silakan datang dan mengambilnya, kata Bai Lian ringan dengan senyuman di bibirnya. Saya, Suge King Yun, menginginkan pedang kayu itu. Dihadapkan pada paksaan mengerikan dan kata-kata arogan yang terpancar dari empat tuan, kerumunan orang gila itu segera menjadi tenang. Kesenjangan kekuatan yang sangat besar memaksa mereka untuk tenang. Siapa yang harus dirampok? Tiga dari mereka sangat kuat, dan mereka semua adalah murid jenius dari tiga keluarga besar kerajaan Zenyuan. Bahkan jika kamu bisa menyelamatkan hidupmu sekarang, apa yang akan terjadi setelah kamu keluar dari Royal Rookie Hall enam tahun kemudian? Adapun Suge King Yun, yang tidak memiliki latar belakang salah satu dari tiga keluarga besar, tidak ada yang berani memperhatikannya. Karena tim Suge King Yun sebenarnya yang terkuat, di antara tiga belas orang, siapa yang bisa menang? Kami tidak akan merampok sesuatu, tapi topeng cahaya ini harus mengandung kekuatan lima elemen yang sangat kuat. Ayo masuk dan pahami, oke. Pada saat ini, suara aneh tiba-tiba mencapai telinga semua orang, seolah-olah datang dari segala arah, dan tidak ada yang dapat menemukan siapa yang berbicara. Tapi itu tidak penting, yang penting perkataan orang ini membuat penonton yang pendiam tiba-tiba mulai gelisah lagi. Ya, kami hanya memahami, bukan mengambil sesuatu. Bahkan jika akar spiritual lima elemen keluar, kami tidak akan mengambil apapun. Kami dapat memahami sebanyak yang kami bisa. Ya, ya, kamu tidak boleh terlalu mendominasi. Dalam sekejap, banyak orang yang merespons. Oke, karena Zhao Yunfei adalah orang pertama yang setuju, Dongfangjun dan yang lainnya juga setuju satu demi satu. Mereka tahu bahwa jika semua orang benar-benar menjadi gila, bahkan jika mereka dapat mengambilnya, harga yang akan mereka bayarkan mungkin akan jauh lebih tinggi. Chen Hao, yang bersembunyi di ujung kerumunan, memiliki senyuman aneh di bibirnya. Bibirnya tidak bergerak sama sekali, tetapi pada saat ini, suara aneh itu terdengar lagi ayo. Pahami saja sebentar ketika. Boom-boom-boom. Suara menyihir ini langsung membuat semua orang berhenti ragu-ragu dan dengan cepat bergegas menuju perisai cahaya berwarna-warni. Kalian berdua, jangan masuk, Chen Hao berbisik kepada Helian Wu Zi dan Mo Yu Yi, dan segera berbaur dengan kerumunan dan bergegas menuju perisai cahaya berwarna-warni. Atribut lima elemen di tengah pasti yang terkuat. Setiap orang harus pergi ke tengah untuk memahami. Suara aneh terdengar lagi, dan beberapa orang yang awalnya ingin duduk bersila dan mulai memahaminya segera mulai bergegas menuju inti dengan gila-gilaan. Chen Hao berbaur dengan kerumunan, bergegas ke tengah kerumunan seperti kilat, meraih posisi tengah, dan duduk bersila. Tidak ada yang memperhatikan bahwa saat dia duduk, seberkas esensi dan darah keluar dari ujung jarinya. Seiring dengan kekuatan aneh, itu diam-diam bergabung ke dalam cincin di bawahnya, yang tertanam di tengah-tengah rune misterius berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di bawah pantat Chen Hao setelah beberapa saat. Saat ini, Zhao Yunfei, Dongfang Jun, dan empat master lainnya telah melompat ke udara untuk mengumpulkan pedang tingkat lingbao yang mereka sukai. Tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Pedang yang luar biasa, hahaha. Ketika Zhao Yunfei, Dongfang Han dan yang lainnya dengan penuh semangat memegang pedang dengan berbagai properti, mereka tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Kekuatan atribut murni dan agung yang terkandung dalam tubuh pedang benar-benar melebihi imajinasi mereka. Ah, ah, namun, pada saat ini, apakah itu Zhao Yunfei, Dongfang Jun, Bai Lian, atau Zuge Qingyun, mereka semua berseru hampir bersamaan. 90. 90. 90.